Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama kembali dengan saya Pada kesempatan ini Kita akan membahas mengenai Koordinasi dan rentang manajemen Nah Lalu Apa yang dimaksud dengan koordinasi Koordinasi adalah Proses pengintegrasian Tujuan dan kegiatan pada Satuan-satuan yang terpisah Suatu organisasi untuk mencapai Tujuan organisasi secara efisien Nah menurut para ahli John R. Terry dan Handoko menjelaskan John R. Terry menjelaskan Koordinasi adalah Suatu usaha yang sinkron dan teratur Untuk menyediakan jumlah dan Waktu yang tepat Dan mengarahkan pelaksanaan Untuk menghasilkan suatu tindakan Yang seragam dan harmonis Pada sasaran yang telah ditentukan Nah sedangkan menurut Handoko Koordinasi tersebut adalah Koordinasi merupakan kebutuhan akan Dan tergantung pada Sifat dan kebutuhan komunikasi Dalam melaksanakan tugas dan derajat Yang saling ketergantungan Bermacam-macam Satuan pelaksananya Handoko juga menyebutkan bahwa Derajat koordinasi yang tinggi Sangat bermanfaat untuk Pekerja yang tidak rutin dan tidak dapat Diperkirakan Seperti faktor-faktor lingkungan Selalu berubah Berubah serta Saling ketergantungan Koordinasi juga sangat dibutuhkan Bagi organisasi-organisasi Yang menetapkan tujuan yang tinggi Lalu Hasibuan Memberikan atau menyebutkan Dua tipe-tipe organisasi Yang pertama Tipe horizontal Dan yang kedua Koordinasi tipe vertikal Nah kita akan bahas satu-satu Apa yang dimaksud dengan Tipe koordinasi horizontal Dan apa yang dimaksud dengan Tipe koordinasi vertikal Koordinasi vertikal adalah Kegiatan-kegiatan penyatuan Pengarahan yang dilakukan oleh atasan Terhadap kegiatan unit-unit Kesatuan-kesatuan kerja Yang ada di bawah lenang Dan tanggung jawabnya Sedangkan koordinasi horizontal Yaitu Mengorganisasikan tindakan-tindakan Atau kegiatan-kegiatan penyatuan Pengarahan yang dilakukan Terhadap kegiatan-kegiatan Dalam tingkat organisasi yang setingkat Nah Untuk mekanisme perorganisasian Dibagi menjadi Tiga Yaitu hirarki manajerial Maksudnya adalah Rantai perintah Atau aliran informasi dan kerja Bewenang Formal hubungan penyatuan Akuntabilis yang jelas Dapat menumbuhkan Integritas Bila dirumuskan Secara jelas Serta dilaksanakan Dengan pengarahan yang tepat Makanisme yang kedua Aturan dan prosedur Maksudnya adalah Keputusan-keputusan manajerial yang dibuat Untuk menangani Kejadian-kejadian rutin Sehingga Dapat juga menjadi peralatan yang efisien Untuk koordinasi dan penguasaan rutin Yang keempat Makanismenya yaitu Rencana dan penetapan tujuan Dapat dikembangkan Pengembangannya dapat digunakan Untuk pengorganisasian Melalui pengarahan seluruh Satuan organisasi Terhadap sasaran-sasaran yang sama Ini diperlukan Bila aturan prosedur Tidak mampu lagi Memproses seluruh informasi Yang dibutuhkan Untuk Mengkoordinasikan Kegiatan-kegiatan Satuan-satuan organisasi Jadi Tahap-tahap dari Makanisme pengorganisasian tersebut Yaitu Harus terlebih dahulu Ada hirarki manajerial Harus ada aturan dan proses Maka selanjutnya Ada rencana dan penetapan tujuan Nah Selanjutnya Kita akan bahas mengenai Rentang manajemen Nah Apa itu rentang manajemen? Rentang manajemen Atau rentang kendali adalah Kemampuan manajer Untuk melakukan Koordinasi secara efektif Yang sebagian besar Tergantung jumlah bawahan Yang melapor kepadanya Prinsip rentang manajemen Berkaitan dengan Jumlah bawahan Yang dapat dikendalikan Secara efektif Oleh seorang manajer Bawahan yang terlalu banyak Kurang baik Demikian pula Jumlah bawahan yang terlalu sedikit Juga kurang baik Istilah-istilah lain Dari rentang manajemen Yaitu Span of control Span of authority Dan Span of attention Atau Span of supervision Nah Apa saja faktor-faktor Yang pengaruhi rentang manajemen? Nah Faktor-faktor Yang pengaruhi rentang manajemen Ada enam Yang pertama Kesamaan fungsi-fungsi Semakin sejenis fungsi-fungsi Yang dilaksanakan oleh Kolom pokok kerja Rentang Rentang berjaman Semakin melebar Yang kedua Kedekatan geografis Semakin dekat Kelompok kerja ditempatkan Secara fisik Rentang semakin melebar Nah Sedangkan yang ketiga Yaitu Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan Semakin sedikit pengawasan yang dibutuhkan Semakin Rentang semakin melebar Yang keempat Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan Rentang semakin melebar Yang kelima Perencanaan yang dibutuhkan Manajer Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan Rentangan semakin melebar Yang keenam Bantuan organisational yang tersedia bagi pengawas Lebih banyak bantuan yang terima pengawas Dalam fungsi-fungsi seperti penarikan Penarikan, pelatihan, dan penguasaan Rentang semakin melebar Nah Itulah merupakan penjelasan mengenai Koordinasi dan rentang jemen Sampai bertemu di pertemuan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih